bisa bisa kenal Rika awalnya sih gua kagumnya waktu pas nanti boleh kelas lu awalnya kagumnya cuman gua kenalin dari kelas 2 gua tahu cuman gua kayak udah biasa aja lu kan bucek kayak enggak cuma kayak lihat oh doang kayak udah mati misalkan kasar ya kasar kayak oh gitu doang nah pas di kelas 2 itu si Hani tuh kan lagi mau ini eh lagi suka sama si Aika tuh kan itu iya kan iya kan iya kan dulu tuh gue tahu tuh soalnya waktu itu Aika main sama gua gua dulu main main sama gua Ulul Reja Yurie Abdes Abdes terus Desta sama sama Diri itu saudara gua tuh Diri tuh nah ga dulu Diri kayaknya semi-semi tuh gua main sama itu nah nah pas di kelas 2 itu si Hani mulai itu bertiga tuh kalau satu Hani Rika sama siapa namanya tadi siapa sih aku lupa juga sih kalau misalnya yang pertama gua lupa yang mana-mana gua masih apa diram diram terpanjang rada tinggi juga putih putih Laura atau enggak kayak itu pokoknya itu yang gue inget Laura nah cewek yang paling tinggi dan putih nah waktu pas di kelas 2 dia tuh nyamperin ke kelas gua mintim-mintim lah eh gimana sih bocah-boca SD gitu ya kan kan lu di kelas di kelas 2 kalau ngasih tuh lantai 2 sebelah selatan sebelah kiri ada kelas tuh ya itu kelas gua tuh kalau kelas sebelah kanan kan kan gua kan gini nih kelas ini C A ini tangga nih B iya nah dia tuh tau gua itu ada 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 eh enggak tau gua nih A B terus C deh eh enggak kayaknya ini deh apa oh B kan selalu di kiri cowok oh dia berarti itu habis tangga jadi hitungannya C A B C A B iya itu gua ya bener ya itu nah dia kan lewat-lewat doang tuh lewat ini di bidangela liatin apa liatin pintu kan dulu pintu kita kan masih yang dua gini ya yang pake kayu tuh itu dia sering tuh main ke kelas gua dia ke gap waktu itu pas gua sama si Edo itu tuh mengencing mongencing pas gua mongencing keluar ada dia tapi dia lewat doang pura-pura ya gini 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 cuman kaget kaget kira-kira mungkin kira-kira dia oh sini keluar nih itu kira-kira dia itu bukan kan itu pada saat itu si Hani tuh yang ketol tuh yang gua lihat kan itu dia nanyain ke cantika tuh dia nanyain ke cantika itu namanya siapa iya cantika tuh aduh cuman pada saat itu si si Hani suka sama Aika Aika ini lagi ngejar si cantika cinta CG3 emang rumit oh kalo sekarang mah cinta CG3 oh gelut gelut lah aduh bisa diim aja ya dulu mah kayak ya udah udah kayak sekarang rumit guys nah pas esoknya eh esoknya apa beberapa hari kemudian itu gua lupa si Hani manggil lah tuh si Aika tuh pas lagi nongkrong sama gua depan koas manggil dia Aika si Aika si Aika si Aika nah gua penasaran tuh gara-gara gara-gara si Aika manggil kayak anjing tuh pada saat itu gua sebut gua sebut wah pertama kali gua kesel sama orang yang good looking gara-gara dia disautin cewek cuman gua liat reaksi dia tuh biasa aja iya dia dipanggil siapa dia biasa aja iya biasanya itu gua kesel banget tuh setelah itu gua penasaran tuh siapa gua tanyakan siapa kak gua tau gua gak kenal dulu itu gua tanya nah ssss kalo gak sadis mau mau di tahun tahun tengah deh kayaknya deh deket lah mereka tuh deket wah itu jadi dapet gak ya gua gak tau pas dia ngobrol di kamar mandi kebetulan gua lagi ngencing lagi bong ngencing disitu juga ada Rika emang Rika nemeninmu rumahannya kan dulu dulu iya kan dia udah Rika setiap gua mau nah yang anehnya itu setiap gua ketemu Rika udah lah ada mak lu nah setiap setiap gua ke kamar mandi dia itu langsung cabut misalkan lu lu eka ini Hani nih ini Rika gua dari kelas nih mau keluar mandi dia cabut iya malu emang dia cabut tuh tapi pas pas gua keluar dia ada lagi ada lagi ada lagi nah itu itu kalo gak salah ada kali itu 5 hari apa ya apa gitu kalo gak salah ya 5 hari apa 4 hari gitu lupa gua gitu gua kata kayak ya orang kenapa gua mikir kayak gitu loh SD bineh pas 2 mikir kayak gitu ya orang kenapa dia elang kalo kalo jaman kita mana ada sih mikir kayak gitu jangan tau cuman apa main main sekolah main ngobrol cadang pulang main itu doang nah setelah dia deket tuh si Aika lama Hani Aika ngasih tau gua lah dia bilang Jar lu kenal temen Hani gak? nama Ana itu si Rika gak kenal gua kal emang kenapa? itu dia nyanyain lu dia ngomong gak gua gitu awalnya gua kayak gak percaya kayak ngapain si orang nanyain gua dulu gitu gua kan gua tidak sepenting itu ya? enggak bukan maksudnya anjing masa kelas USD bisa mikir kayak gitu anjing oh palingnya lu mikirin gini betul-betul maring gua pelajar penting iya enggak 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 maksudnya gua gua mikirin gini emang kenapa dia nyanyain gua gua nanya begitu enggak tahu deh nanyain lu besoknya besoknya dia ngasih tau lagi tuh si Aika dia ngasih tau lagi dan eh dang Jar itu lu ditanyain si Rika nah ketiga kalinya lu samperin lah enggak gua samperin kejadian sama gua enggak 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 ada kata-kata kayak gitu gua dulu anjing enggak ada kata-kata kayak gitu co ini kan kalau yang berkata kita mix sama Jaman Ciara emang sih terus akhirnya gimana lu lu gak nyamperin enggak gini akhirnya ketika kalinya ditanya gua apa gua ditanya gitu Michael gua ke kamar mandi lah cuman gua emang nyatanya ke kamar mandi tapi sebelum ke kamar mandi gua jalan pelan gua jalan pelan dia kabur lagi tuh pas dia kabur wah lu tau gak itu udah kayak drama Korea anjing India enggak Korea India gitu enggak gitu Korea beneran kabur sih kalau di India kalau dibagiin India dibagiin Korea dia pas mau kabur gua langsung ke kanan enggak badan lu langsung ke kanan ngalangin ngalangin gua langsung nanya lu nyariin gua gua gituin terus kayak dia cuman lu tau gak pertama kali gua ngeliat apa ngerasa kayak cewek imut anjing ada cewek imut suka sama gua nih kayaknya enggak bukan suka sama kayak anjing gua ngeliat cewek imut apa lu jangan ditiparin enggak jadi gua 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 hadang tikung dikit ya enggak gua tanya lu nyariin gua dia lu tau gak dia 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 berdiri tangannya ke belakang kakinya dimayamin iya itu emang ciri khas dia anjing gak tau gua imut banget emang ciri khas dia gua langsung diem kayak gua diem tapi ketawa kayak nyengir abis itu enggak ngomong gua bilang oh yaudah gitu padahal dia enggak enggak jawab gua cuma bilang oh yaudah lu bayangin emang dia dikira juga kayak gitu deh kalau disuruh maju disuruh maju baca apa dia masih gitu gayanya gitu muter-muter gitu kan kaki-kaki tangan belakangnya gitu iya cok itu pertama kali gua ada cewe imut nah setelah itu gua bilang yaudah gua kalau mandi gua kira mah dia bakal cabut gua kira ternyata nungguin mau ngandung-ngandungin sih sebenernya kayak udah disitu dia gak cabut nah pas gua keluar kenapa gua ajak sama dia lu sih jangan oh jangan belum tau ya dulu ya belum tau dulu masih polos kayak iya masih polos masih segel kayak baru kalau tau langsung kalau tau iya tipis-tipis lah nah pas gua balik lagi keluar dari kamar mandi Aika nyuntukin eh dangjar itu si Rika mau ngomong sama lu dia bilang gitu yaudah gua langsung kayak oh mau ngomong apa gua bilang gitu kan lu kayak nada gua masih lembut cok dulu mah semua contohin dulu gimana kalau gak sana gua bilang mau ngomong apa penting gak gua bilang begitu langsung langsung dia bilang dulu kan dia ngomong gak lu gua lu gua ya dulu seolah lu masih takut aku kamu kan dia bilang gini kamu namanya Fajar bukan gua bilang iya gua Fajar gua gitu weh kalau gua sama dia tuh lu gua lu gua kalau dia sama gua aku kamu kamu kan kata gua gua sawatin kayak beauty and the beast ini emang sih kriteria lah iya sih terus dia nanya abis nanya gua bilang iya itu nama gua kenapa kemarin kemarin ini lu nanyain gua bilang gitu terus dia bilang agak pengen tau nama aja terus gua bilang oh yaudah gua balik ke kelas ya terus pas gua balik dia bilang gini ntar pulang sekolah ke kantin dulu mau gak begitu gitu dia dulu gua ngerti bantu dia bilang iya nanti ke kantin gua bilang itu kan pulangnya gua ke kantin lah gua minta temenin sama Edo nah ternyata si Edo ini tau kalau Rika suka sama gua dia nanya Jervo gak langsung pulang gitu kan terus gua bilang kata ini gua di apa dipanggil sama Rika anak kelas C dia nanya lu kenal sama Rika gua bilang gua gak kenal supaya gua gak kenal awalnya gua gak kenal gak kenal terus dia nanya kok bisa gak tau tadi gua disuruh sama Rika gitu terus dia nanya dia nanya sambil sambil kebingungan ih kalau dulu may SD kan kayak sinetroban gak sih kalau kebingungan kayak iya kok gini begitu kan terus dia bilang sambil masih nanya tuh emang masa SD SD kita tuh penuh dengan drama wah parah cu parah banget sumpah makanya drama itu gak bisa nampil sekarang ini udah kemarin keberapa gua gak tau nih gua gak tau nih ini kayaknya udah jadi movie dah udah jadi gue sih movie ini lu banyakan drama makanya lu jangan seringin buat sinetronnya sih dunia ini udah banyak sinetronnya jangan drama jangan drama mulu nah udah udah nanya ribet tau gak sih iya anjing gak tau gua tapi gua akuin drama SD keren keren wah keren banget keren banget setelah dinanya gua bilang udah ayo biar cepet aja gua juga mau pulang itu kan dulu mah gua kalo udah pulang pengennya pulang dulu nah pas sampe situ disitu ada honey ada siapa yang tinggi tuh Laura Laura sama tuh lagi tinggi juga gak? enggak deh kayaknya cuman rambutnya rada 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 panjang gak panjang gak pendek tinggi juga apa eh maksudnya putih tuh rada rada ini rada rada hitam mana tau tuh berarti segilar mana tau pokoknya ada tuh oh oh anisa ada anisa anisa ruswanto gua inget banget sama lu lu konyol ya gua sebenernya lu mau nisi paling konyol ya gua nih sumpah lu kalo gua ngeliat dulu lagi sumpah cuh gua kayak gitu ya gua tapi dia cakep gak? enggak lu gak cakep ya gua jadi jangan susah gua beneran iya lu gak cakep minggir yang cakep aja gua bilang gak cakep apalagi lu gak cakep sumpah lu gak ada sobong maksud gua dia konyol konyol emang itu anisa gua cek paling wanita nih cewek yang paling konyol di kelas gua paling konyol lu dia gayanya sangit lu songong ya gua lu sebenernya lu sumpah lu songong dang gua yaudah sabar sabar ini ada yang tau ya gua tinggit-tinggit jadi gua anisa 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 apalagi belakang ruswanto toh anto kalo udah ngomong wanto gua gak tau isya apa gua gak tau iya anisa gitu gua jadi kayak lu kayak binggu tapi dulu gua gak pernah gak datain bapak sih enggak namanya belakang anisa ruswanto oh itu atau itu bukan bapak sedih banget anisa baga anto toh anto ruswanto kan gua cek udah dateng ya kayaknya ditempat di ruang iya ya gimana sih, gimana ya, yaudah, yaudah gitu kan nah, balik lagi nih, ke masa-masa gue mau ke kantin tuh iya, nah kan ketemu tuh, tiga tuh, eh gimana tuh langsung, si Edo kinap, dulu dia gak bisa tuh, deket sama cewek dulu gak bisa itu, gue kenal banget sama Edo tuh, sampe kelas 6 gue dulu sama dia dulu gue sama dia, gue kenal banget dia cuman, berakhir ketika gue udah, gak ada satu SD, eh SNP tuh gue udah jarang tuh, cuman masih nongkrong nah, pas di SNP, apa, kepribadiannya berubah gue gak tau tuh, berubah kan, mungkin karena tergaulan SMP kali ya gak tau tuh, teras-teras sih, SMP emang gak sih, begitu teras sih, SMP teras emang nah, kas 1, kas 2, kas 2, kas 2 udah ada yang ngangin gue kaget nih, gue kaget nih, bis, bayanginnya kas 2 ih, aduh, aduh, siapa, loh, adik-adik gak tau, adik, kas gue yang kembar gue tau, kembar, cuman gue gak tau namanya gue tau adik kembar, cuman gue gak tau namanya adik, adik Riana sama adik Riani oh, iya, iya, gue tau, gue tau nah, si Riana di kelas 2, Riani di kelas 2 tau, tau, gue tau SMP nih, ceritanya udah SMP nih gue tau, gue udah berkabar, dia lagi hamil oh, orang rumah yang 6 iya, dia lagi hamil gue kaget, tuh, eh, siapa tuh, usah, sebur amat sih itu yang, yang ini bukan sih, yang, yang apa, yang kakaknya lesbi ya iya, 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 nah, ini yang hamil itu, lu tau gak SMP kan satu sama gue, SMP kan satu sama gue, itu suka sama gue, sih jangan kena mau, eh, sih, cuman mau gua makanya gue gak pernah nyamperin dia emang dia yang ribet sih, itu kayak lu ribet hyperbat, 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 oh, diem, hyperbat kabarnya, gue dapet kabar, kan namun dulu masih ada yang namanya abang-abangnya, adik-adean can gia gitu, kan seомgoan abang básicamente iya, dan kesulatan abangkan si menjagai ya, adik-adean kan udah diluung tog. udah, dulu kan, gitu kanrian dulu kan!- dulukan sebenarnya kan gini waktu itu pertama ketemu yang kata lu nyamperin ada-adean lu ingin gak lu nyangkati di lapangan tapi kan gua menjaga, karena dia punya coba jaring jadinya dia ningyong kalo di taki sama DIE lu kan, itu 친구, itu itu ntar aja part 2 yang pentte waduh, waduh, gue kaget itu jadi hamil untuk SMP ya? iya, gue nanyain kabar-kabar, dapet kabar nah, katanya dia, soalnya dia bocah yang paling bonggong nggak, gue jujur kayaknya, bukan ya, dia emang bego banget yang lain pada berapa, berapa? ya emang 13 ya emang dia bego banget gue bacain 20 aja nih, emang ngurasa raya gue masih paling bonggong ini tuh, emang 21 eh 21 iya kalo lo banget, emang 21 gue namanya 23 cuman, gue nggak ngerti tuh pada saat daftar-daftar itu jadi kata emak gue, udah, mama nggak ngerti, nggak dibantuin, udah swasta 23 kalo misalnya emang emak gue ngerti, wah 233 itu gue, negeri nah lebih parah lagi 233 dah, banyak pas itu emang, ya itu part 2 lah part 2 lah ya dia kabur nih, dia nyamik kabur kan itu dari kakak, dari abang-abang mana kita kan dia bentuk nih, apa namanya sama keluarga aja, nyokok-bokok ya kabur lah ya buji saudara Habib gitu kan nggak diurusin diatanya sama ke abang-abang-abangannya ya ditakis aja aku gila terus sepertinya butuh berita wah gua nggak ngikutin itu, soalnya waktu pas dia gua, gua tau dia amil soalnya gua juga gempar itu cuman, gua nggak, gua nggak tau dia abis di amil kegep, langsung cabut ilang, 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 ilang iya, emang gitu ya nah dia sempet ngabarin gua lagi, setelah gua baru lulus dapet kontak gua dari si aku, dari si ini karena kan lu masih sering ketemu kakaknya dari anak, yang berjengi ceweknya tuh yang sekarang udah kayak cowok ya iya, gua dapet kontaknya dari si ini, si Ismi si Ismi Ismi kakak si Ismi dulu jelek, tapi sekarang cakap aja iya, emang bodinya sekarang, uh, gak mau kuat lho iya, cowok dulu mah kering banget anjing udah ke ikan jair gua kenetik ya emang baru-baru juga sih iya, aduh ada Ismi oh, iya, emang lu gimana dia udah punya anak lu punya suami, hiburin gua ini demi awal gua gak tau nih ya hiburin gua, dang gimana, lu kabarnya gimana ah iya, gua baik, lu gimana lu, sama laki lu gimana iya, laki gua sekarang kerjanya serabutan gua sama anak gua, kan anak gua udah gede lu gimana, inget gak waktu dulu kita masih SD jaman-jaman udah deh udah hidupnya suami, gua gak berribut nih udah ya, udah udah gak pernah gua sih, gua kira lu sepatu bagus gua mensyukuri keadaan itu, kalo gua akhirnya gua masih kontak tapi kalo gua masih kontak-kontak nanya soalnya waktu pas di SMP dia kan cabut kas 2 tuh nah pas di SMP, dia kelas 1 emang deketin gua cuman pada saat itu gua pacarnya sama anak ini, sama anak sekolah gua juga kayak apa doanya? Intan ada oh lu pacarnya Intan, mantannya Intan lu Intan mana? Intan yang putih buatnya naik iya iya kan? Intan Pramesti iya jadi lu? iya, lu tanya aja dia ini apa head tau du emak Terima kasih telah menonton!